Gimana kamu bisa meninggalkanku? Bagaimana bisa kamu berjalan-jalan dengan Charlie dan bukan denganku? Oh, apa itu? Wah, pohon apel. Keren banget. Hanya ada beberapa buah apel di atasnya. Aku sangat lapar, jadi aku ingin makan beberapa buah. Wah, ini enak banget. Luar biasa. Aku ingin membuat kentang goreng darinya. Tapi apel yang aku butuhkan sangat banyak. Aku tidak pernah merasa cukup. Aku punya ide. Aku bisa menggoyangkan pohon sedikit. Dan apel itu akan langsung jatuh ke mejaku. Kita hanya perlu melakukan ini dengan helm. Karena apapun bisa jatuh dari atas. Nah, kamu lihat? Aku sudah bilang. Ini dia apelnya. Hmm, apa lagi ini? Barang yang keren. Ini adalah alat dapur lainnya yang akan membantuku memotong apel jadi kentang goreng. Sekarang mari kita coba beraksi. Wah, itu berhasil. Keren abis. Dan sangat lezat. Yang tersisa hanyalah memasukkan semuanya ke dalam bukusan apel. Dan kita bisa menyajikannya untuk Alex. Ayo kita ke sana. Hmm, aku sedang bermeditasi. Britney, jangan ganggu aku. Oh, tidak. Britney, kenapa kamu mengganggu aku? Aku hampir menangkap Zen. Karena aku memakanmu kentang goreng apel. Ini seperti biasa, tapi terbuat dari apel. Kamu suka? Aku tahu kamu pasti menyukainya. Hmm, nutellanya enak banget. Apa ini? Kemana dia pergi? Wah, ada banyak banget di sini. Semua orang kecil ini sedang membangun sesuatu yang keren. Hmm. Apa yang kamu angkat di sini? Wah, ini adalah mainan, Lok. Bisakah kaki dia membantuku memasak? Aku punya ide. Lok ini bisa mengingatkanku pada kentang goreng. Tapi bukan jenis biasa, melainkan kentang goreng coklat. Aku akan membuat sendiri beberapa cetakan foil berbentuk batang kayu kecil. Setelah itu, aku menuangkan nutella favoritku ke dalamnya. Tulis di kolom komentar, apakah kamu suka nutella? Alex dan aku suka banget. Sekarang kita perlu menuangkan semuanya ke dalam cetakan. Dan masukkan ke dalam lemari es agar mengeras. Hmm. Hmm, tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, benar. Aku bisa mengambil foto baru untuk di jaring sosial. Nah, siap. Sekarang saatnya mengeluarkan coklatnya dari kulkas. Saatnya dia diambil. Wah, dia terlihat keren. Kita perlu segera memeriksanya. Ya, semuanya sudah membuatku. Kita lipat. Dan kita bawa ke Alex. Alex, aku membawakannya ke kentang goreng coklat. Hmm, gimana dia? Ya, aku akan menunggunya di kamar saja. Kemana dia pergi? Hmm. Baiklah, siap sudah lama. Tapi aku tidak tahan lagi. Oh, ini enak banget. Waktu yang tepat untuk membuat Britney sedikit takut. Nah, ambil itu. Ada monster tempat tidur. Dia mengambil kakiku. Ibu. Aku bukan monster. Oh, Britney membawa sesuatu. Coklat. Wah, ini keren banget. Kita harus segera mencobanya. Sekarang kita perlu merubahkan Pringles sekitar si itu. Kita lempar. Hooray, aku berhasil. Hmm, ada sesuatu yang lain di sana. Sekarang sudah berubah jadi remah-remah keripik. Kita harus segera mencobanya. Hmm, enak banget. Aku berharap bisa membuat kentang dari keripik. Oh, ini adalah ide yang keren. Aku bisa membuat remah-remah keripik jadi kentang goreng asli. Yang perlu aku lakukan hanyalah memecahkan telur ke dalam toples dan mengocoknya dengan baik. Ini akan jadi sangat lezat. Nah, sebentar. Kita keluarkan dari microwave dan sudah siap. Astaga, ini sangat panas. Nah, semuanya sudah siap. Sekarang kita tuangkan. Wah, ini sempurna. Sekarang aku perlu memotongnya. Dan aku punya alat yang cocok untuk ini. Kita hanya perlu menekannya dengan kuat. Dan semuanya akan terpotong jadi bagian yang tepat. Wah, fantastis. Kita masukkan ke dalam kemasan dan kita bisa menemui Alex untuk mencobanya. Ya, aku memang hebat. Yang penting adalah menjaga keseimbangan. Aku pasti akan berhasil. Oh, tidak. Aku hampir jatuh. Oh, tapi masih bertahan. Oh, halo Britney. Apa kamu membawakan krisis sesuatu? Bagus. Aku kebetulan lapar. Kentang goreng. Tapi dari apa? Baiklah, mari kita coba. Wah, ini keripik kentang goreng. Wah, aku jatuh. Aku mengerjakan proyek sekolah yang keren. Gunung berapi. Kita perlu memeriksa apa itu berhasil. Wah, itu beneran berhasil. Keren abis. Bu Guru pasti memberiku nilai A. Dan aku bahkan harus memasak sesuatu. Kenapa gunung berapi harus meletus begitu saja? Selagi dia masih panas, aku bisa memakainya untuk memasak. Hmm, kita tunggu sebentar. Alex pasti belum mencoba kentang goreng asam karamel. Wah, itu pasti sangat cepat meleleh. Tunggu semuanya ke dalam cetakan. Sekarang mari kita keluarkan. Wah, ini luar biasa. Sekarang kita masukkan kentang goreng manis ini ke dalam satu paket. Dan kita bawa ke Alex. Kita harus menghidupkan mesin ini dengan hati-hati agar dia mengatasi ini secara akurat. Oh, dia bahkan melewati beberapa putaran secara langsung. Keren banget. Semua bebek saja denganku. Aku memuatkanmu kentang goreng baru. Cobalah. Hmm, itu tampak hebat. Sekarang mari kita coba. Oh, ini sangat keras. Kenapa? Ah, jadi kamu harus menjilatnya. Wah, aku pasti belum pernah mencoba kentang ini sebelumnya. Aku sangat menyukainya. Siap untuk makan semuanya. Itu resep yang hebat. Kamu dapat bintang lima. Kenapa mengolong adonan begitu sulit? Oh, aku lelah. Apalagi ini? Bentuknya seperti sepeda, tapi... Aduh, itu pisau. Keren. Ini pasti akan membantuku memotong adonan jadi potongan kecil. Aku pikir ini akan jadi kentang goreng yang enak. Semuanya dicincang. Terima kasih atas bantuannya, sepeda. Sekarang taruh semuanya di atas loyang dan masukkan ke dalam oven untuk dipanggang. Sampai jumpa lagi, kentang. Jangan bosan. Sekarang kita keluarkan. Oh, semuanya sudah siap. Kita harus segera memasukkan semuanya ke dalam kemasan. Dan menyajikannya kepada Alex. Dia sangat mirip dengan kentang goreng asli. Aku tidak sabar bagaimana dia mencobanya. Aku sangat suka melompat-lompat. Aku jatuh. Alex, apakah kamu baik-baik saja? Aku tahu apa yang bisa membantumu. Ketang goreng baruku. Cobalah. Tentu saja. Baiklah. Ini terlihat tidak biasa. Aku akan mencobanya. Oh, keren. Sini, berikan lagi. Aku pasti akan memberikan ketang ini bintang lima. Apa yang bisa aku lakukan dengan tepukan kentang goreng ini? Oh, aku tahu. Pertama, aku butuh wadah besar untuk menambung semua air dari ketel. Ini mungkin sulit, tapi kamu bisa melakukannya. Sekarang kita perlu menemukan air berwarna dan mengecat semua bungkus kentang dengan warna cerah. Ini akan jadi sangat indah. Nah, sudah selesai. Sekarang penting untuk tidak meninggalkan semuanya. Saat kita sudah mengecat semua kemasan kentang, kita bisa melengkapi ruang kerja kita dengan keren. Aku harus menyampaikan ini pada Alex. Jika tidak, ini akan berantakan. Oh, tidak. Britney, aku akan memegangmu. Kenapa kamu membawakanku begitu banyak kentang goreng kosong? Kamu mau memasangkan di atas meja aku? Baiklah, sini aku bantu. Kita bersihkan sedikit. Hmm, ini terlihat bagus untuknya. Sekarang semuanya akan siap dan akan selalu ada pesanan di mejamu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memasukkan pensil, spidol, dan perlengkapan lainnya ke dalam paket ini. Sangat mudah dan sederhana untuk mengatur tempat kerjamu. Ya, terima kasih banyak. Kita ambil pewarnanya. Ini akan bekerja dengan baik. Kita lempar telurnya. Nah, saatnya kita matikan lampunya. Wah, lihat betapa cantiknya. Ya, itu memang luar biasa. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Hmm, apakah kamu memikirkan hal yang sama denganku? Satu warna itu keren. Tapi semua warna pelangi seratus kali lebih bagus. Nah, trik ini dapat bintang lima pastinya. Semuanya berhasil. Baiklah, kali ini pasti berhasil juga. Kamu akan jadi milikku, sayang. Nah, sekali dan untuk semuanya. Sekarang, kita panggil semuanya. Oh, itu dia. Yang aku cintai. Yang kebutuhkan hanyalah ciuman dan... Hmm, apa yang terjadi di sini? Hei, Britney. Berhenti melakukan semua omokosong ini. Lihat kiat hidup keren ini. Mari kita coba, oke? Ayo kita maju. Hmm, botol ini sempurna. Sekarang aku akan menginum semuanya dengan cepat. Hebat. Jadi, telur. Mari kita lihat. Bam. Kita taruh sana. Kita taruh lilin dan nyalakan. Ini dia. Tidak ada yang terjadi. Baiklah, kita masih punya banyak lilin. Oh, tidak. Ayo. Hmm, sepertinya tidak berhasil. Tiga lilin. Ini pasti akan berhasil. Apa? Trek ini menyebalkan dua bintang. Dan selamat ulang tahun untukku. Wuhu. Apa? Hadiah? Untukku? Terima kasih banyak. Mereka berisik banget. Ini membosankan. Oh, Britney. Britney, lihat. Kita perlu mencoba lifehacks ini. Bagaimana menurutmu? Hmm, baiklah. Kita punya semuanya di sini. Ayo cepat. Jadi, ini telurnya dan kembang api kita. Sekarang mari kita tanam telurnya dengan benar. Dan kita bisa membakarnya. Jadi, percikannya dengan cepat bergerak sampai tujuan. Apa yang terjadi selanjutnya? Oh, ya. Itu berhasil. Keren. Oh, dan telurnya bahkan tidak rusak. Wah, ini hebat. Apa kamu mau? Yahoo! Hmm. Sana. Cobalah. Tidak. Sepertinya tidak enak. Tapi lifehacknya bintang liman. Jadi, apa yang baru di TikTok? Oh, ini dia. Kita hanya perlu mencobanya sekarang juga. Ini sangat keren. Kita harus segera ke adikku. Oh, yoga. Ini sangat sulit. Hei, Britney. Kenapa kamu tidur di sana? Bangunlah. Saatnya mencoba kiat-kiat hidupan ini. Bagaimana menurutmu? Cepat ikuti aku. Kita keluarkan semua telur dari kulkas. Oh, ya. Sekarang, ini dia. Sangat berat. Oh. Alex, kamu suka susah sendiri. Kenapa kita butuh beban jika kita punya diri sendiri? Sekarang kita coba. Jadi langkah pertama. Wah, itu berhasil. Hei, mau ke mana kamu? Alex, sekarang masih giliranku. Ups. Itu asik banget. Tentu saja bintang lima. Alex, jangan ganggu aku memasak. Apa yang kamu punya di sana? Menarik. Baiklah, mari kita coba. Akuarium ini pasti boleh juga. Baiklah, waktunya mulai berbisnis. Mari kita satukan semuanya seperti ini. Nah, bagus. Kita hebat. Sekarang, kita masukkan cuka. Ya. Baunya mengerikan. Kita tolongkan semuanya. Nah, bagus. Kita tunggu sebentar. Dia akan segera siap. Nah. Oh, sudah berapa lama? Sepertinya aku mau tidur. Oh, akhirnya. Dengar, sepertinya kita berhasil. Ini keren banget. Mereka jadi seperti squishy. Squishy. Ya. Aku suka banget main squishy. Aku bisa bermain dengan benda ini sepanjang hari. Lihat, asik banget. Dia dapat bintang lima. Dan sekarang, kita bisa baku tembak. Ambil ini. Oh, siapa yang kita punya? Ha. Aku capek banget. Apa itu? Tidak mungkin. Itu adalah trik yang sangat keren. Baiklah. Kalau gitu, aku akan mencobanya. Semoga saja dia tidak tidur. Oke. Hei, ayo bangun. Hei. Bangunlah. Kita harus segera mencoba sesuatu. Baiklah. Kalau gitu, aku akan melakukannya sendiri. Yang tersisa adalah menemukan hal yang benar. Nah, ini akan berhasil. Nah. Nah, yang ini muda juga. Sekarang aku akan... Ehm. Ups. Hah? Suara apa itu? Apa dia perampok? Hmm. Sebaiknya kamu menjauh. Aku tahu, Kofu. Siapa yang kita punya di sini? Alex? Apa yang kamu lakukan di sini? Hmm. Aku tahu. Baiklah, mari kita coba. Tapi, Nian, sekarang kita mulai. Baiklah, kita regangkan celana ketatnya. Ambil telurnya. Dan, ayo kita berangkat. Mari kita berikan telur kita ke taman hiburan yang sesungguhnya. Uhuh. Asik banget. Ups. Maaf. Apa yang ada di sana? Menurutku, itu berhasil. Hmm. Sekarang kita ceritahu. Sabar sebentar. Ya. Dan, inilah saatnya. Kita ambil. Kita buka. Lalu, kita potong. Hmm. Ini sepertinya menyebalkan. Ini juga bukan yang kita butuhkan. Hmm. Baiklah, satu lagi. Nah, inilah yang kita butuhkan. Empat bintang. Tidak buruk. Hei, Britney. Mau lihat sesuatu yang keren? Nah, lagu sung saja. Pegang. Sekarang kamu akan melihat semuanya. Ayo, tambahkan cat pink di sini. Dan di sini kita taruh cat kuning. Cat biru di sini. Dan jangan lupakan warna lainnya. Sekarang kita ambilkan pas putih bersih. Dan bam. Haha. Alex. Ini asik banget. Aku bisa merasakannya stresku berkurang. Dan mood kita membaik. Lihat saja bahagia yang kita buat. Itu sangat keren. Aku udah bilang. Ini pasti akan jadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, lihatlah apa yang ada di sana. Wah, kerja bagus. Jadi, mari kita buka sekarang. Wah, lihat. Ini terlihat sangat luar biasa. Ayo kita bermain. Aku sudah menemukan cetakan telur. Mungkin aku juga bisa minta. Tentu saja. Ambil ini. Oh, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Hmm, aku tahu. Aku punya celengan di sini. Sepertinya masih ada sesuatu yang tersisa. Kita hanya perlu mengualkan koinnya. Ayolah, keluar. Oh, ayolah. Oh, itu dia koinnya. Kemana kamu pergi? Aku akan mengambilnya sekarang dan kembali. Wah, banyak banget barang di sini. Oh, apa ini semangka? Sepertinya telur besar. Bentuk ini pasti cocok untukku. Aku mengambilnya. Nancy, lihat apa yang kamu dapat. Apa yang kamu dapatkan di sana? Aku tidak percaya. Di mana kita bisa mendapatkan semangka itu? Sekarang aku akan melihatnya sendiri. Mana semangkaku? Hmm, ini aneh. Oh, ada koin di sini. Ayo, buka. Sekarang aku akan menebasmu dalam satu pukulan. Iya, ambil ini. Aduh, aku jadi pusing. Britney, kamu akan pusing. Ada koin di sini. Itu bisa membantu. Oh, benar. Ya, ini memang berhasil. Sekarang aku akan memutang semangka jadi dua bagian. Aku rasa tidak perlu bagian dalamnya. Tapi sebaiknya kita membiarkan kulitnya. Oh, ini sangat segar. Ya, enak. Ya, ini memang sangat lezat. Aku suka semangka. Luar biasa enak. Sekarang kita punya dua catakan telur coklat. Hooray. Baiklah, kita butuh coklat. Wah, aku punya banyak sekali coklat yang enak di sini. Saat aku bilang banyak, aku tidak bohong. Oh, ini sangat banyak. Ini juga sangat cantik dan indah. Aku akan memiliki telur pink. Sekarang kita perlu mencoba semuanya. Hmm, ini sangat enak. Ini semua milikku. Wah, ini sangat lezat. Baiklah, kita butuh segenggam lagi. Hei, di mana semua coklatnya? Ini tidak cukup uang. Hei, Britney, apakah kamu memakan semua coklatku? Oh, aku punya ide. Sekarang aku akan memuarkan lebih banyak coklat sekaligus dengan penyetir debu ini. Oh, astaga, dia menyedut semuanya. Baiklah, sekarang ada banyak coklat yang masuk ke sini. Sekarang kita ke meja. Sekarang semuanya harus dikeluarkan. Oh, bagus. Aku bisa melalihkan coklat ini pakai korek api. Hmm, itu adalah lucun. Baiklah, ini waktunya untuk cari coklat. Disinilah Nena menyembunyikan semuanya. Wah, ada banyak banget di sini. Kita perlu makan semua sebanyak mungkin untuk memastikan jumlahnya cukup. Kita butuh lebih banyak lagi. Kita kumpulkan semua coklat di dalam susu besar. Ah, sepertinya ini cukup untukku. Sekarang kita nyalakan kettle dan tunggu. Saat dia mendidih, sekarang kita bisa tuangkan semuanya ke dalam wadah berisi coklat. Dengan cara ini kita bisa cepat melelehkan coklat dengan sempurna. Hmm, punya aku tidak begitu cepat. Tapi aku masih bisa bertahan. Baiklah, tunggu saja. Dan aku bisa memakan coklat ke dalam semangka. Kita perlu melihat apakah itu sudah meleleh. Oh, ini sangat lezat. Hmm, enaknya. Ini adalah tekstur yang sempurna. Sekarang isi setengah semangka dengan lebih banyak coklat. Nah, kita harus menyebarkan semua dengan kuas. Wah, ini sulit. Tapi aku berhasil. Apa? Ya, aku masih punya setengah lagi. Aku perlu menutupinya dengan coklat juga. Aku pikir itu cukup. Oh, bagus. Nancy, aku sedih melihatmu. Lihat, nenek punya pembakar di laci sana. Lihat, ambillah. Oh, sepertinya. Itu benar, aku harus mencobanya. Aku sebenarnya bisa menangani ini lebih cepat. Wah, lihat. Dia sudah mulai meleleh seluruhnya. Beberapa detik lagi dan semua akan selesai. Sekarang kita perlu menuangkan semua ke dalam bentuk ideal. Tuang sedikit. Dan ratakan semuanya ke dalam cetakan. Sempurna. Sekarang kita perlu memasukkannya ke dalam lemari es. Oh, di sini dingin banget. Nah, kita tunggu sebentar. Semua seharusnya sudah memukul sekarang. Kita perlu mengeluarkannya. Wah, semuanya berhasil. Kita membuat telur coklat. Ayo, kita lanjutkan. Kita perlu memikirkan apa yang harus dimasukkan ke dalamnya. Apa yang paling aku sukai? Oh, benar. Ewe, Nems. Tapi pertama, aku harus menggambungkan dua bentuk jadi satu dulu. Nah, sekarang ini pasti berhasil. Berhasil. Sekarang mari kita ambil Nutella. Atau lebih tepatnya tutupnya. Dan buat lubang di dalamnya sana. Sekarang waktunya untuk M&M's. Kita harus mencobanya sebelum menambahkan ke telur. Hmm, enak banget. Aku yang membuat semua bagian di dalamnya berwarna pelangi. Jadi mari kita bagikan semua permen berdasarkan warnanya. Bagus. Sekarang tuangkan semua ke dalam telur coklat. Pertama, kita tuangkan yang merah. Lalu orange. Lalu yang biru. Sekarang kita tutup semuanya. Lalu kita perlu memulis dengan telurnya. Kita perlu menyekannya hingga berkilau indah dan bergugah selera. Agar tidak ada jahitan yang terlihat. Ya, itu sempurna. Betapa banyak cahaya yang bersinar di sini. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Ya, kamu hebat. Sekarang giliranku. Dan aku akan mengumpulkan dua bagian menggunakan sisa coklatnya. Aku pikir hasilnya keluar biasa. Oh, sempurna. Sekarang saatnya membuat lubang. Aku akan melakukan ini dengan bor. Wow, itu berhasil. Sekarang kita membuat lubang kecil lainnya di bagian bawah. Untuk memasukkan kerannya. Aku tidak hanya akan makan telur. Aku bisa memusun sirup coklat yang lebih dingin. Sekarang saatnya menemukan lebih banyak sirup coklat. Nah, ayo lebih banyak. Nah, siap. Mari kita tutup. Sekarang kita perlu memungkus semuanya dengan kertas. Seperti milik Inder. Lalu, kita akan mengecat foilnya untuk mendapatkan warna yang indah. Oh, sempurna. Aku berhasil. Wah, ternyata sangat keren. Ipta telah melakukan semuanya. Dan sekarang saatnya untuk mencoba. Aku yang pertama. Wah, sirup coklatnya mengalir dengan deras. Oh, ini sangat lezat. Nancy, kamu mau nyobain? Oh, hebat. Ini memang sangat lezat. Luar biasa. Sekarang ayo kita pecahkan telurku. Aku punya pemukul di sini. Wah, ada banyak banget permen. Britney, ayo makan cepat. Ini pasti sangat lezat. Ya, hebat. Aku punya ide yang lebih bagus. Aku akan mencoba coklatmu dengan sirupku. Kita pas belum menghias semuanya dengan permen. Nah, ini luar biasa. Aku tidak bisa berhenti makan. Ayo kita pecahkan telurku juga. Wah, ini dia kerannya. Aku rasa ini bisa dipakai di sini. Dan coklatnya di sini juga. Wah, keren banget. Aku mau nyobain. Itu sudah pasti. Bagaimana kamu menyukai topiku? Topi terlezat yang pernah aku punya. Ya, sekarang nenek datang. Oh, apa yang kalian lakukan? Astaga. Aku sudah bilang jangan makan permen. Kalian harus membersihkan semuanya. Ayo, lakukan. Cepat ambil kain lap dan sapu. Kita harus membersihkan semuanya. Nah, sekarang itu bagus. Kita harus membuat sesuatu yang enak dengan telur. Aku punya ide bagus. Aku perlu memecahkan beberapa butir telur ke dalam mangkuk. Nah, seperti ini. Lalu tuangkan sedikit susu. Baiklah, baiklah, baiklah. Mari kita beri garam. Dan kocok dengan mixer. Yuk, ini menghasilkan campuran telur yang luar biasa. Selanjutnya, kita harus memasukkan semuanya ke dalam oven. Kita mengirimkannya. Oke. Sekarang kita bisa mengeluarkan semuanya. Oh, aromanya luar biasa. Apa? Oh, tidak. Aku lupa bahwa telur ada di dalam oven. Astaga, tanganku terbakar. Semoga saja tidak ada luka bakar. Oh, sepertinya semuanya sudah berlalu. Sekarang kita perlu meletakkan telur di piring dan kita bisa menyajikannya. Aku seorang koki yang luar biasa. Ayo kita bawakan ini padanya. Oh, hebat. Satu. Oh, tidak. Aduh, ini sakit banget. Kaki kuyang malang dan sakit. Kita harus segera meletakannya. Oh, Nancy, kamu di sini. Untung kamu datang. Apa yang kamu punya? Itu terlihat aneh. Berikan ke sini. Hmm, baunya ternyata kurang jelas. Aku harus mencobanya kalau gitu. Aku harap kamu tidak memutuskan untuk meracuniku. Ha, keren. Ini seperti jeli. Mari kita coba sekarang. Hmm, lumayan. Aku bahkan menyukainya. Apa kamu mau mencobanya? Baiklah. Aku hanya ingin mencobanya sedikit. Hei, apa yang kamu lakukan? Ini sangat tidak menyenangkan. Tapi sangat lucu. Hmm, sekarang ayo kita bersiap dan bermain. Uhuh, ini dia telurnya. Apa ini ayam? Aku mau ngambil telurmu. Oh, aku baru saja dapat ide. Aku sangat membutuhkan sarung tangan. Sekarang mari kita hancurkan. Maaf, ayam. Nah, hebat. Kita rentangkan ke gelas. Lalu memecahkan telur ke dalam cangkir. Nah, bagus. Sekarang kita peras semuanya dan campur. Aku butuh jarum dan membuat lubang. Hmm, hebat. Tuang semuanya ke dalam pengorengan sesuai pola. Wah, ternyata sangat indah. Dan ini adalah telur asli. Kita harus segera menunjukkannya pada Alex. Mana yang harus aku gambar? Oh, benar. Yang ini mungkin bisa berhasil. Oh, tidak. Menaranya runtuh. Alex, apa yang terjadi di sini? Kamu baik-baik saja. Aku membuatkan hadiah baru untukmu. Kamu mau nyobain? Bangunlah dengan cepat. Biarkan aku membantumu. Ini untukmu. Apa kamu sudah mencoba sesuatu lagi? Baiklah, aku akan mencobanya. Baunya boleh juga. Oh, ini ternyata enak. Apa kamu mau mencobanya? Wah, ini sangat hebat. Dan enak. Aku memberikan resepnya lima dari lima. Wah, benarkah aku berhasil menemukan burung untuk langka? Nah, itu dia. Dia sangat cantik. Oh, kamu manis banget. Astaga. Aku tidak percaya mataku. Wah. Bagaimana kamu bisa bertelur sebesar itu? Wow. Itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang sangat lezat. Mari kita buka. Wah, ada telur besar di dalamnya. Keren. Aku harus segera memasak ini. Aku pikir ketel ini akan membantuku. Aw, panas banget. Ini cocok untukku. Kita hanya perlu menunggu sebentar sampai telurnya matang sendiri. Dan sekarang aku bisa isi rasa jenak dari memasak. Wah, sudah siap belum? Kalau gitu, mari kita ke Alex. Britney, kamu sangat cantik. Sudah lama aku ingin memberitahumu. Aku... Apa yang kamu lakukan di sini? Astaga, mereka akan berciuman. Lebih baik cium aku. Ternyata keren banget. Kamu merasa sedikit canggung. Tapi aku tahu cara memperbaikinya. Aku membawakanmu hidangan. Baiklah, aku akan mencobanya. Baunya agak aneh. Kelihannya juga aneh. Let's go! Baiklah, sepertinya aku harus mencobanya. Oh, my. Oh, ini sangat mengerikan. Satu bintang dan satu poin. Telurnya keren banget. Aku lebih suka memecahnya jadi waffle. Oh, itu menyakitkan. Tapi itu retak dengan bagus. Kita memasukkan semuanya ke dalam waffle iron. Tutup dan tunggu sampai matang. Semuanya sudah siap. Sekarang kita harus menaruhnya di piring dan menyajikannya pada Alex. Dia pasti menyukainya. Dan ini dia pemain terbaik Alex berhasil mencapai ring dan merebut fiala dunia bola basket untuk timnya. Nah, berhasil. Ah, Alex. Itu menyakitkan. Oh, tidak. Apa aku dapat memeridahiku? Baiklah, kita lupakan saja. Aku membawakanmu hadiah baru. Aku kebetulan sangat lapar. Aku akan mencobanya sekarang. Hmm, enak. Ini jelas bintang lima. Kamu hebat. Halo, ikan. Aku ingin berenang bersamamu di Laut Lepas, tapi sekarang aku hanya mampu membeli akuarium. Jadi aku bisa bermanfaat bagiku. Karena ikannya bukan ikan biasa. Sekarang kita akan pakai ini untuk memasak. Awesome. Kamu sangat menepel di pipiku. Yes. Nah, mari kita coba. Wah, kamu bekerja dengan hebat. Sekarang semuanya sudah terpisah. Kamu kembali ke pipi lagi. Hmm, sotong dari mana ini? Dia membawakanku tinta. Wah, keren. Aku bisa mengecat tupai dengan warna hitam. Ini luar biasa. Yang tersisa hanyalah menuangkan semuanya ke dalam penggorengan. Di atasnya aku punya cetakan berbentuk burung hantu dengan mata besar. Sekarang kuning telurku berguna semuanya. Aku akan menaruhnya di mataku. Wah, cantiknya. Sekarang balikkan semuanya ke piring. Lalu hilangkan cetakannya. Wah, ini keren banget main skateboard teriling ruangan. Oh, Nancy. Hai. Oh, tidak. Aku jatuh. Tolong tangkap aku. Hai, tanganku penuh dengan hidangan baru untukmu. Biarkan aku membantumu bangun. Sini. Bagus. Setelah musim gugur, kamu pasti perlu makan sesuatu yang enak. Ayo dicoba. Aku setuju. Oh, apa itu telur goreng? Aku tidak percaya yang aku lihat. Ini sangat enak dan juga cantik. Aku perlu membuat resep baru agar dia memberiku kejutan. Oh, telur? Dari mana kamu? Ini pustul warna? Oh, aku punya ide bagus. Aku perlu merebus beberapa telur. Wah, sudah siap. Sekarang kita mungkus telur dalam film dengan pensil warna dan ikat semuanya erat-erat dengan karet gelang. Sekarang kita bisa melepas karetnya dan melepas film dan pensilnya. Sekarang aku akan menunjukkan bagian yang paling menarik. Potong telur jadi bunga. Wah, sangat cantik. Alex pasti akan menghargai ini. Wow, permain karet kesukaanku. Dia sangat melar. Aku akan memakanmu sekarang. Hmm, enak banget. Ya, aku akan membuat gelombung yang sangat besar. Dan, wah, lihat betapa besarnya gelombung yang aku tiup. Alex, halo. Dari mana datangnya gelombung ini? Aku harus segera menyingkirkannya. Monceng aku bawa pensil. Iya. Meledak? Oh, Alex. Apa kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Kecuali aku dibunuhi permain karet kotor. Apa kamu membawakan kulit sesuatu? Aku akan mencoba hidanganmu sekarang. Hmm, bunga ini terlihat sangat aneh. Aku harus memakannya dengan pensil. Baiklah, sekarang kita coba. Hmm, ternyata enak banget. Ini luar biasa. Hmm, nenek meninggalkan setrika itu tanpa pengawasan. Yang berarti itu milikku. Pastikan saja itu panas. Oh, itu sempurna. Ayo bawa dia ke dapur. Aku butuh lebih banyak telur. Halo. Oh, halo raja dan ratu semua telur. Maaf, tapi aku harus menjemput si kecil ini. Halo, pangeran kecil. Kamu sekarang akan memenuhi tugas jadi telur. Kita akan dimasak dan dimakan. Aku secara khusus membuatmu dalam bentuk jadi semua orang tahu betapa cintanya aku dalam memasak. Yang tersisa hanyalah menambahkan sedikit garam untuk menambah rasa. Waktunya kita pergi ke Alex. Alex, aku membawakanmu sesuatu lagi. Hei, bangun! Main game sepanjang malam lagi. Kalau Alex tidak mau bangun, jadi aku harus melakukan sesuatu. Alex! Bangun! Tidangan baru ku akan jadi dingin dan tidak enak. Ayo bangun! Oh, dia tidur sangat nyenyak. Aku tidak tahan. Aku butuh cara untuk membangunkan dia. Hah? Ah, benar. Tangan, jari. Aku bisa mengelitiknya sedikit. Bangun, ayo cepat. Nah, itu berhasil. Astaga, Nancy. Jangan pernah lakukan itu lagi. Aku akan mencobanya sekarang. Hmm, kelihatannya enak. Itu hebat. Sekarang, boleh aku kembali tidur? Kamu mengerti bahwa aku juga akan mengalahkanmu. Oh, tidak mungkin. Oh, tidak. Aku jatuh. Nancy, tangkap aku. Astaga. Maaf, aku tidak punya waktu untuk menangkapmu. Ya, itu tadi menyakitkan. Nancy, penggugus sakit banget. Aku juga merusak kursinya. Astaga, itu kursi favoritku. Bagaimana sekarang aku bisa bermain games? Aku punya ide yang bagus. Jangan menangis. Aku akan membuatkanmu kursi baru. Jangan khawatir. Nah, baiklah. Hari ini aku pakai lebih dari satu lusin telur. Pastinya masih ada sisa bahan pendukung di sana. Nah, kita periksa sekarang. Nah, sampah. Hmm, bukan ini. Ini juga bukan. Ah, ini dia. Untuk kursi baru, aku tidak hanya butuh beberapa lusin bantalan telur, tapi juga air dengan warna yang berbeda. Sekarang kita akan siapkan. Dalamnya, aku bisa mengejar semua bagian belakangnya jadi kursi yang lebih indah, cerah dan juga warna pelangi. Wah, keren banget ternyata. Ini sempurna. Nah, ini hebat. Sekarang aku perlu menambahkan lebih banyak pompom berwarna di atasnya agar dia bisa duduk dengan lembut di kursi buatanku. Nah, sempurna. Ini harus segera ditunjukkan pada Alex. Wah, ini sangat berat. Aku harus segera mengambilnya cepat sebelum dia jatuh. Let's go! Halo, aku di sini lagi. Aku membawakanmu hadiah. Ini kursi barumu. Wah, kursi baru? Kamu membuatkan kukursi? Wah, hebat. Dia sangat lembut dan cerah. Aku suka banget. Wah, kita harus mengujinya dalam praktik. Wah, kamu benar-benar bisa diduduki. Itulah ide yang bagus. Kamu hebat. Ayo kita main lagi.